Al-Fatiha 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 kebenaran dari siapapun itu Nek ngerti iku benar dia tidak mengingkarinya Hai maka dalam prakteknya orang yang tawantu itu dia tidak akan pernah merasa dirinya itu itu sudah suci sudah bener sudah gena ndak maka Allah melarang masing-masing individu kita itu untuk ujok ngaku autoboh ngarani awakmu iku wujud suci wujud suci berarti Oh tazkiyah Hai Fala tuzaku anfusakum wujud ngarani awakmu iku nafsu newi suci awak diwini bahaya yang bahaya ini wujud ngarani wujud ngarani wujud suci awak diwini wujud resi engkau mandek proses tazkiyatu nafasnya itu mandek pensucian nafsunya itu mandek Hai ah ide lebih ide le selalu merasa diri kita ini belum suci Hai karena apalagi yang terkait dengan wilayah hati huwa a'lamu bimanit taqo hanya dialah Allah yang paling ngerti paling waruh soposing bertakwa itu Hai maka bahkan diri kita sendiri itu enggak tahu aku ikiwis takwa apa durung Hai aneh dikait nakaro malam Jumat Hai takwa itulah bertakwa itu adalah berproses untuk melakukan pensucian hati itu bertakwa Hai dengan jarak Hai apa-apa saja yang bahaya nyawa diwini bahaya keislaman nyawa diwini dia doi Hai nah ngadoi opo-opo sing bahaya jenengi proses tazkiyatun nafas kod aflahaman tazakka sungguh pecoh sopowo ngising tazakka ya berproses Hai berproses mencucikan dirinya jalurnya bagaimana ya jalurnya ya bertakwa itu bertakwa secara dohir dan batin bertakwa in dalam dohir ya ngakoni perintah-perintah Allah itu anak perintah sholat anak perintah zakat anak perintah poso anak perintah haji iku ngakoni ketaatan ini sing sing dilarang-larang ya ditinggal no mulai dari ninggal nosing haram Hai lansing bernilai kemaksiatan ditinggal terus munggah ninggal nosing makro terus munggah mane ninggal no fudul halal itu kabe mekanisme atau prosesi bertakwa sing golnya itu adalah mensucikan hati kita lalu sampai onok kotoran sopoh sing paling suci atini yo iku sing paling bertakwa yo iku sing paling mulia inna akromakum indallahi at kokum sesungguhnya yang paling mulia punya derajat tinggi di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya kalian yang paling bertakwanya itu dengan kata lain adalah yang paling bening atini sing paling gak kotor atini sing paling getol melakukan pembersihan hati dengan melakukan ketaatan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan serta kemaksiatan Hai ingin sepulang nilkodah Hai tanggal ira gian berarti saulan limang dinokas korban korban gue ya perintah ya Allah Hai moleh biar grup gue lebih itu ya eh eh nah gitu tahun wingibya Hai doso berarti minimal kurang telur Hai minimal kurang telur Hai minimal kurang telur berikan harta kita Hai atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu zakat Hai mengganti zakat itu zakat itu dari kata tazkiyah zakat dari kata zakat seakar kata dengan tazkiyah bermakna pencucian khut min amwalihim sodakotan tutohhiruhum watu zakibihah ambillah pungutlah dari sebagian harta mereka yakni orang-orang yang mampu yang sudah mencapai nisobnya mencapai haulnya satu satu sodakoh wajib atau zakat sejakat itu jenengi sota pop-tip yang dari zakat itu tutohhiruhum watu zakihim biha bisa mensucikan membersihkan harta benda mereka Hai monok reket-reketing seorang resi karu zakat Hai minggu zakat Hai anek korban ningu sodakoh netono-notono sodakoh dalam bentuk menyembeli hewan iku untuk nikmat yang akan datang ano-notono dosak zakat itu ngetokno dalam rangka nikmat singwis rezeki singwis Hai nengok sing gelom korbaniku dalam rangka mundang rezeki yang akan akan datang Hai nilai sampai dalam setahun kedepan pingin Rizky ini ku lancar lagi promosi Hai samin korban Oh nih Oh no Hai ngewokok nganggur duit gigi kalau keperluan wajib hai 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 tolong juta satus ya tolong juta satus nah minimal Sao maiku ngetono siji jeneng minimal Hai maka disunahkan korban itu setahun pisan kanggu Sao ma mbun terserah nek soal jeneng noe ini sopokono tapi iku mewakili korbani saumah yang untuk satu tahun kedepan Hai eike pancingan korbaniku pancingan Hai pancingan Rizky setahun kedepan Hai korban Hai nezakat ngersih Rizky setahun kepungkur sakhaul ini sakhaul iku setahun misalnya itu emas Hai walang puluh gram wis kesimpan setahun ya kono ditokno rong persen setengah Hai singdui emas lebih dari 80gram kok wis kesimpan lebih dari otop setahun Indonesia Indonesia nge 80gram jenengi saat nisop wajib ngetokno zakat di loro setengah persen Oh no hai 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 hitung atus ping Hai 500 Hai tuwo 700.000 Hai ping walang puluh Hai kira-kira saya kejutaan ini yuk Hai iya mono berarti rong persen setengah hai 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 satu nisopnya emas iku sekitar hajuta setengah ditokno zakat di hai 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 ini undue simpanan emas Hai ngomong kalau kesimpan sepuluh tahun alikat di zakat noyokono sepuluh tahun pengen 10-10 pengen 10 hai 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 tetap kurban yang kini kepojoan gunung insyaallah hai 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 sing tahun wingi korban Hai Nisa ikci tetap diparingi rezeki oleh Allah menganggur karena kebutuhan wajib dapet tolong jutaan satus hendaknya korban Hai ya Kak Bompon terus maringun tiga iwasi lah arep-arep ya Allah kula korban ya Allah Hai hukum-hukum rezeki kula Hai lancar setahun kedepan walaupun yuk niat korbani tetap lillahi ta'ala Hai nama maringona terus tersemangati ngonol tersemangati dengan penuh harapan yang penting berharap kepada Allah Hai diparingi rezeki ini kedepan lancar Hai korban kula nganggur 10 juta gusti saking nemeni kepingin lancar sapi telu eh sapi telu apa jeneng telu mau 10 juta hapopo Hai beleh Hai bentuk esem beleh Hai beleh sapi Hai tapi harapan ya Hai beleh iku nafsu Hai Baha'im Hai nafsu rojo koyo ni awak diwiku sing nafsu nafsu ni koyo kewan iku iku dibelai mas korban iku dibelai Hai nanti hakikat yang membelai nafsu ni awak dewi Hai nafsu ni awak dewi syukur-syukur ya bapan habis itu berarti Hai berarti nafsu ni gede nafsu kewan ikut di oh nengur tukok no sapi gede belenuh pisan kono ini supaya ik di dalam rangka Hai pensucian nafsu kita Hai yang mengotori nafsu kita itu diantara adalah nafsu-nafsu kewaniyah Hai nafsu hewaniyah Oh boy biasa kebiasaan hewani wu tuyan mangan tuyan turu dan lain-lain hehehe oh no malasan ini ku nafsu hewaniyah jenangnya di belai mas korban iku hari ini dagingnya sepertiga disimpen dewi sepertiga disodakohkan kepada fakir miskin sepertiga dihadiahkan kepada siapapun boleh oh oh aku ini tetap ngono yang ngono ini dulhijah dulqa'dah dulhijah ini sama-sama bulan haram ashhurul hurum bulan-bulan mulia dalam setahun ada empat dulqa'dah dulhijah muharam rejab ini jenangnya ashhurul hurum dijelaskan di dalam Al-Quran dalam satu tahun dua belas bulan itu ada empat bulan mulia yakni diharamkan berbuat dalim pada bulan itu maka sepertinya ngelanggar ngelanggar itu maksudnya ini ini bukan dihadiahkan dilipat gandakan dosone ngelanggar itu dilipat gandakan ganjar ini ngelanggar itu dilipat gandakan dosone itu bukan ulan haram bukan kalau berang kalau dolim kalau oleh nganyoyoy bulan haram ini ini bisa ikhidul qadda iki bulan haram Hai kongkut ngake ngake no poso kongkut ngake ngake no sodako kongkut ngake ngake no amal ibadah Hai madab nangkusi Allah ya telu iki cacir nul kota dul hija muharam Nabi Musa pas itu lukok daiki ngang gunung Tursinah ngadep nangkusi Allah gunung Tursinah topo gunung Tursinah telung puluh dino maringono harapi mudun dicegah karugusi Allah durung durung marion durung mari topo mu tambahono sepuluh dino kas akhirnya selamatul hija nambah sepuluh dino nanti saulandul qadda ditambah sepuluh dino tul hija iku Nabi Musa nang gunung Tursinah ngon terus mudun-mudun umatnya nggawe sapi upatung sapi ku samiriu setokok emas iku memang bulan haram adalah bulan ketaatan falatuzaku anfusakum ay zahiru annahya az-zahiru annahya az-zahiru annahya ayyuzakya nafsah zahir ayat ini adalah larangan untuk ayyuzakya nafsahu ngarani awa'i dewiku suci iku gaoleh ngaraniwe suci ku rentetane adalah ngarani awa'i dewis api iku gaoleh Hai opomane oleh ngarani ngomau dibanding no karu wong liyo iku iskak mencerminkan sifat tawadu aku lu ya api timbang isi fulan naiku iskak kata wadu isan iku is ngelanggar ayat tinggi falatuzaku anfusakum ocak tenanan kon duweru mongso awakmu suci soalnya apa masih otoh atine dewe awa'i dewipun kaisok nilai seana ade kita itu enggak bisa menilai diri sendiri itu enggak bisa dalilin di huwa a'lamu biman ittaqo hanya dialah Allah yang paling paham paling ngerti biman sopo ittaqo sing takwaiku duduk liya liya sing ngerti wong iku wis suci atini sing ngerti wong iku wis bertakwa mung Allah tok boleh takwaiku hahuna jire kajian Nabi boleh takwaiku hahuna ono ing jiru dodok ini gitu takwa yu kohonok sing waru bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa menilai dirinya bertakwa apa sudah suci apa belum Hai karo ya Hai koro opo tujuannya kok gak dikei rosa iso menilai diri sendiri supaya terus-terus berproses melakukan pensucian diri nanti kudun duwe rumong sojek kotor terus maka tak sucikan terus-terus sampai kapan sampai mati sampai mati rumong sojek kotor terus-terus atini terus di sucikno terus di sucikno terus di sucikno terus dengan jalan takwa itu Hai nengah ngono nih isok nih oleh misalnya uang kum biji nilai awa idw oleh sampai biji awa idw piro oleh satus enggak bisa jadi biji satus enggak nyewes nilai awa muda weng pakai bira yang kisah atas ada ujian sekolah ngono misalnya marionin kongkong nulis nilaini Dewi eno mungkin adikai nilai limau eno yang gak undi kongkong nilai Dewi ya 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 ditulis satus walaupun jawabannya salah weng dikeihak nilai ye makane menungso gak dikeihak menilai diri sendiri weng menilai diri sendiri weng gaoleh opo maneh menilai diri orang lain ya tambah gaoleh nah itu jenengi huwa apa falatuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo maka kamu jangan merasa atau mengatakan dirimu itu sudah suci hanya Allah yang punya hak untuk menilai siapa yang paling bertakwa diantara hamba-hambanya yang boleh dilakukan oleh hamba adalah hanya dari hari demi hari selalu berproses untuk mensucikan dirinya atau hatinya itu wa'an iyad bin himar radiyallahu anhu qal qala rasulullah s.a.w hadis dari iyad bin himar beliau berkata rasulullah s.a.w bersabda inna allaha awha ilayya sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku terus saya kanjeng Nabi apa bentuk wahyu ini anta wadu' ingin saling tawadu' shirokabe jadi diperintah tawadu'o shirokabe annafim anta wadu' anta wadu' hatta la yafkhoro' ahadun ala ahadin sampai orang bisa sombong salah si jini wang atasi jini wang liani maksudnya ini biasa ini uang itu nyombongi wang yang sombong gelam sombong itu boleh dipancing sombongi biasa ini nah uang menghinakan itu boleh boleh punya peluang dihinakan maka jerega si Allah ya anta wadu'o shirokabe sampai-sampai gak kena disombongi boleh wis saking hendak ya sampai-sampai gak kena di dihinakan lagi boleh wis saking saking merasa hina nih jadi tip atau strategi supaya tidak dihina orang itu adalah hinakan dulu dirimu sampai gak enak ni sore mana dawe yae husnan kolawing ini itu perintai Allah asli ini pengen tau itu sampai gak kena di nyek mana wis san apaan di di nyek apaan di di nye apaan di di rendahkan kendis rendah itu di lantai dasar di lantai dasar itu jendang di lantai dasar dihatilah di mana ini gak bisa ini di lantai luara bisa dihatilah di lantai siji di lantai telur bisa dihatilah di lantai luara menek senok lantai dasar jenengi dasar yawis gondok maneni sorry ya bisa direndah namanya Hai mendasarong Hai siribus ondasarong sampai kaisa didasar nomornya Hai ampun sih tawadu iku kolal hassan atawadu antahruja minbaitika Hai falatalki yang musliman illa ro'ayta lo alaika fadlan ini perintah tawadu sing dimasukkan hadis kini nge-nge-nge piye bentuk eh praktekin nge piye jire hassan al-basri praktek tawadu itu ya nginilah sampaian metu tekoma maka setiap orang muslim yang engkau jumpai itu engkau tidak melihatnya bahwa dirimu punya keunggulan daripadanya dirimu punya kelebihan Hai dari orang yang engkau jumpai ikut awadu metu tekoma ketemu wang muslim sopawai yang ditemui itu tidak dinilai lebih rendah dari diri kita yaitu tawadu misalnya sing muslim arek cilik meskipun misalnya sing muslim iku wong sing pas ketok motong lakoni maksiat meskipun tetep gak luweh gak rumong so luweh apik timbangannya wong sing ditemuniku yaitu tawadu maka nih tawadu itu pekerjaan hati sifati hati Hai mongai Hai obo sing nuk jerwati kumau kemudian terpancar ke dahir membentuk sebuah tindakan Oh mesem tawadu omongannya merendah perilaku nih nggak ngetokno sombong belas aku aku pancaran pancaran songkok perilaku hati yang punya sifat tawadu ini dalam prakteknya ya Hai bisa dikiaskan ke hal-hal yang lain Hai pokoknya belas kandung Hai luweh mulia timbangannya wong liya Hai belas kandungi rumong se-luweh mulia timbangannya wong liya Hai polio pokokono polai sing paling ngerti soposing mulia iku mong Allah nah nah nih awa kandungi diwiko duwe rumong se-luweh mulia luwe api luwe utama timbangannya wong liya ikulak berarti isok nilai wong liya laan wong untuk membandingkan itu kutu kutuwerwoy sing dibanding nilai sing dibanding naik kutuwerw untuk membandingkan itu ketika kita bertemu orang lain lalu merasa diri kita lebih baik berarti awak mulia wong liya berarti awak mulia isok nilai naik wikikwewe salah wisan wis wis ngelanggar ayat sing dukur mau huwa alamu bimani taqo Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa maka kalau kita merasa lebih mulia lebih baik dari orang lain berarti kita sok tahu dengan dan kemuliaan orang lain padahal itu gak mungkin wruh alai dewi karena itu bernilik bersifat batin krono ga wruh uwe stala sing paling amani ku rumong soh ga luwe api timbangane sopoh waising bau temoni ketika keluar dari rumah iku iku paling aman ya iku yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk bersikap makta waduh walaia bagi dan jangan apa jenisnya bersikap bersikap bahwa iku lancut semena-mena dolim kepada satu orang kepada yang lain seseorang itu bersifat keterlaluan berbuat dolim kepada yang lain maka orang yang hatinya itu pecah pecah itu maksudnya gak ke atas lembut gak kaku hatinya penuh belas kasih dan merasa dirinya hina rendah tidak lebih baik dari orang lain itu imtisalan li amrillah bagian dari ngelakoni perintah Allah yang diwahyukan kepada kanjeng Nabi yang diwahyukan kepada kanjeng Nabi akhlak singkata semangkatan iku anu misalkan ikin iku nilaini larang uang gelem tawanduk iku nilaini larang soalnya wis angel jadi barang antik jadi unik antik terus nguk tambah suwi tambah tambah jarang semakin jarang semakin mahal uru mongso kak lu yabik timbangani wong liya itu tambah suwi tambah larang nguk nilai ini maka kalau kita pengen kebagian singk punya nilai tinggi di sisi Allah tentunya ini betul-betul harus kita karakterkan di dalam diri kita sifat tawanduk ini wa'an Abi Hurairah ta radiyallahu anhu anna Rasulullah s.w.t. hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anna sesungguhnya Rasulullah s.w.t. bersabda ma naqasat sodakatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'af'in illa izan wa ma dawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah dawai kanjeng Nabi tidaklah sodakoh itu mengurangi dari hartamu uang sodakoh itu gak kurang hartanya kenapa demikian jika dikatakan huwa'a idun illa dunya bilbarokah fi'h wa daf'ul mafsadat anhu karena fungsi atau dampaknya sodakoh itu itu adalah yang dikatakan keberkahan sehingga 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 barokai harta kita di dunia ini itu ya sodakoh itu semakin sodakoh semakin barokah barokah itu ziyadatun ziyadatun minal khair kebaikan yang ditambahkan di dalam kebaikan dikai rizki itu sampai tetapi rizki yang diparing itu terus dikai sodakoh itu jenisnya ditambahi kebaikan wa daf'ul mafsadat dan bisa menghalau seng ngerusak mafsadat wopo wai seng ngerusak seng menghancurkan seng merugikan wopo wopo seng garae merugikan di dunia ini itu tertolak dengan sodakoh dalam hati silah ini ya sodakoh daf'ul bala sodakoh itu nolak bala bala ini kesengsaraan dunia ini bala ini bala itu nyong langon itu prosesnya muden teko teko ndukur dalam bentuk kotak kotare kusya Allah tiap hari itu tiap hari itu ada turun ke kita dari atas ke bawah bala itu lah ini seng dari bawah ke atas itu gak seng anu dorong bala itu mau yuk bablas makanya kepingin bala atau mafsadatnya itu jadi ini ini diilustrasi ini kita itu punya corong ke atas yang gangguh saluran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ini bayang na pipong lik dorongan dari bawah ke atasnya itu lemah ada 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 tibuk yang teka nah sementara yang teka tidak teka ke atas tibuk ke atas ke atas ke atas seng anu yang ajarin di setelah yang anu ini sing sing ampuh nolak balak sing uniku nyingkiri nguniku balik nung adalah sodako mandungu-dungu itu masuk dikir barang itu maka seseorang yang pingin dan nggak kenek balak coro kenek pun asalik intensitasnya satu sudah dimaksa ikat intensitasnya satu sudah dimaksa 10 lebih ringan kudu dorongan dari bawah ke atasnya itu dikuati diantar dorongan dari bawah ke atas yuk sodako zikir dungu amal sholah itu dorongan tidaklah sodako itu menjadikan harta seseorang berkurang karena secara kehidupan dunianya dengan sodako itu menjadikan harta benanya itu semakin diberkai oleh Allah dan apa-apa saja yang merusak dan menghancurkannya akan dihilangkan oleh Allah wakila ilal akhiratibisab watad'if dikatakan juga tidak kurang mung dipindah dipindah nung asale nung rekening dunia dipindah nung rekening akhirat menulis sodako itu tadi kak kailang Hai dipindah ilal akhirat menuju akhirat bisawab watad'if dengan ganjaran dan kelipatan-kelipatan yuk kurang tambah aku sodako tapi gak tambah tahun iki tahun wingi aku nunggu simpenan satu sejuta tak sodako sepuluh juta laku tahun iki kari seket juta me an berarti kan kurang yo kakak kurang-kak kurang sampein kan mindah no mindah no sepuluh juta iku mau ning Bang akhirat jaga nih jaga nih jaga nih meneurib akhirat meneurib no akhirat eh masuk nggak nyimpen ganggu akhirat Hai singkang gunung dunia yasa cukupi haju kepeganggu sudah tahun ganggu bitong polo tahun Hai satu setahun guru mesti enggak perlu ya gani sampe rongatus tahun enggak perlu dina dina ikan ngel iso urib sampe rongatus tahun ibu eh eh Hai umbiyan seakan tidak dina ikan ngel urib sampe rongatus tahun cukup lah sing digelendonya iki sing gawe yurib sudah bitong polo tahun iku urib sampe rong puluh tahun eh sotok gyan he 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 pindahkan Hai karena kita belum selesai kita akan pindah Alam Hai di Alam Barzah Alam Barzah itu alam antara alam dunyolan alam akhirat jenengi Alam Barzah adanya itu adalah setelah kita meninggal sampai kita dibangkitkan oleh Allah nanti itulah Alam Barzah iku wae butuh dikancani Hai anak singan jenengi singan jenengi amal perbuatan kita itu yang nganjani nenggoni Alam Barzah itu Hai juga amal perbuatannya itu adalah kebaikan demi kebaikan sotakoh ya dikancani kebaikan di Alam Barzah yang dia dapat itu ya api enak tak na'udzubillahimindalik jika yang menemani itu adalah amal buruk kita selama di dunia ini Masya Allah lorokabe lorokampe kawena kainai lipat-lipat timbangani di dunia ini langun iku iso jutaan tahun sampai dinoki amat deh ikupun yo baru awal begitu dibangkitkan leparah mana tambahan Hai kira-kira kita akan doleh doleh sanggunih di sanggukun untuk nyawingi kira-kira lagi butuh-butuh eh Jaluk tolong wang liyawis kaisa eh Jaluk tolong liyawis kaisa wakshau yaumalla yajizi walidun anwaladihi yaa ayyuhanna sutaku rabbakum wakshau yaumaa wakshau yaumalla yajizi walidun wajazin awwalidihi walamawnudun wajazin awwalidihi syai'a wahai para manusia Hai ittaqu rabbakum wadiyah bertakwa omareng pengiran sirakabe coro bertakwai dengan duwe dikasih roho khosya'a wakshau yaumaa walikwatiro wa tiyo'sira yang dalam siitä dino Hai apa iku? dinara apa? dinara kiamat meneya wakshau yaumaa la yajizi walidun anwaladihi dimana masih otoh untuk hubungan sebagai bapak terhadap anak pas nuk dino iku pun nggak bisa lapo-lapo Bapak nang-anak di sekolah nontonnya ntonyong ini anak dari masalah penguang tua pemerintah kemampuan dipereskan orang tua ini iku nontonnya saya ingin dalam si jini dino iki yakni dino kiamat iku nungguhannya saat marini dibangkitnya ya washow yaman la yajizi walidun anwaladi orangtua tidak berdaya sama sekali terhadap anaknya karena apa Dekni Dewis bingung ketika itu wala mauludun huwajazin awwalidihi syai'a sedemikian sebaliknya seorang anak pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orangtuanya pada saat itu sama sekali tidak bisa semua sibuk dengan dirinya sendiri semua bingung kalau selamati Dewis ngurus anak kumbian untuknya anak kubah pojokku kak ngurus wis haiki boleh selama Dewi Dewi selali wisan ayin dino kiamat iku maka yang kita harapkan pada saat itu hanyalah amal ibadah kita di dunia ini datanglah kemudian surat Al-Baqarah yang biasa dibacanya datanglah kemudian surat Ali Imran yang biasa dipelajarinya apalagi sampai diamalkannya datanglah kemudian sapi sing di gawi korban niku tekoh yang gede aja sing guru-guru tane nilabibu nekorbannya hehehe kupayok deh moti wampi tuh pemanis yang lemuh-lemuh hehehe ngutekong Hai datanglah kemudian sodako sodako kita yang lain datanglah seluruh amal perbuatan kita yang baik-baik sekecil apapun itu didatangkan ketika itu untuk mensyafaati kita nyelamat nawa'i Dewi nyelamat nawa'i Dewi itu prosesnya lawama sekali sampai kemudian Rasulullah sujud dibawa arish memohon izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya nabi-nabi yang lain angkat tangan semua Nabi Muhammad Dewi wani sujud nangkusi Allah lantas Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk mensyafaati seluruh umat manusia ketika itu angkat tangan Nabi disebut juga Sayyidu Bani Adam Yaumal Qiyamah Sayyid pimpinan pimpinan anak Adam pada hari kiamat setelah itu baru wais ayo kono Nabi Sopo safa'atono umatmu Nabi Adam Nabi Sopo sampai tutup Nabi Isa umatmu safa'atono kono wais kono sing guru nyafa'ati murid wais kono sing anak cilik iso apal Al-Quran kono nyafa'ati sepuluh wong tuwani keluargani kono wong tuwani nyafa'ati mono akhiri itu safa'atul utmah safa'at terbesar pertama kanjeng Nabi sebelum itu soroloro Dewi ngadepi tina kiamat ayat ayat ini ayyuhanna sutaku rabbakum waksha'u yawma waksha'u yawman la jazi walidun awaladihi wala mauludun huwajazin awaladihi syai'a inna wa'dallahi haqq janji Allah itu haqq gak mungkin gak pasti terjadi itu tidak diragukan sedikitpun gak pasti terjadi itu peristiwa-peristiwa demikian itu yang dikhabarkan melalui Rasulullah itu pasti terjadi ojok titik air ragu sak debu air ragu ojok bahaya ngurusak iman inna wa'dallahi haqq falatagurrannakumul hayatuddunya karena Allah ancaman-ancamannya juga demikian semuanya akan akan dibuktikan oleh Allah falatagurrannakumul hayatuddunya maka kehidupan dunia ini jangan sampai memperdayakan dirimu sampai lalih sampai lalih mulai ribet kalau Allah mulai falatagurrannakumul hayatuddunya walayaghurrannakum billahil gharur syetan pun demikian akan memperdayakanmu tapi jangan terperdaya ojok gelam kebujuk ojok gelam ketipu karu syetan syetan ini apa? apa waise ngajak ke dalam kerusakan pada diri kita ya itulah syetan se ce co penjara jinnatiwan ya kalau se, setan men convicted tapi se, setan menung bisa untuk ngajak kepada keburukan yaitu syetan setan itu syyfниц yakni setan mengajak kepada keburukan dan kehancuran iaolah syetan jangan terperdaya wala yaghrunnakum billahil gharur inna allaha indahu ilmu sa'ah sesungguhnya kapan kiamat itu ilmunya ada di Allah karroide tak 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 kiamat Wallahu A'lam wama tadri nafsum mazha taksibu ghoda wama tadri nafsum mazha taksibu ghoda wama tadri nafsum biayyi awdintamut inna allaha alimun khabir masing-masing individu kita enggak tahu enggak tahu apa yang akan engkau perbuat besok hari itu lho karroh amin menelapol karroh Hai meni isu tangi turul apa Hai kaisa ada jawab Paksawan kaya apa kaisa Hai amin meni tangi turul Hai tangi apa enggak ini senengnya tangi turul tangi menisui isa tangi apa enggak karroh isa goya isa tangi isa enggak karroh wama tadri nafsum mazha taksibu ghoda wama tadri orawerruh sopon nafsun individu-individu kita itu Hai mazha ing opo taksibu ngagawe ngupayak no ngusaha no sopoh awak-awak aniku mau ghoda dan sisok enggak perlu seminggu kas enggak perlu setahun kas menesok Iwis lapo iku lega baru Hai nalik lapo iku gawer roh yo pusing jadi kewajipan saya gila konisa iki yang jadi meni-meni meni lapo karroh anjaru masa meni longgar wong meni lapo karroh kok iya negat tambah sibuk iya negat tambah kerepotan iya negat tambah wiska onok wama tadri nafsum mazha taksibu wada wama tadri nafsum mazha ya bahwa iya mati ning dia lho karroh masya sampai nis pesen Hai pesen kau aku kuburan neng keneo ya mati naiku neng kene karroh biayyi ardintamud di bumi Allah yang mana engkau akan mati kita tidak pernah tahu inna Allah Allah alimun khampir sing paling waruh iku Allah nguna kabinuk nuk goni ilmu ni Allah krono sing paling waruh iku Allah ayok kumantungi nangkusti Allah ajok yang liane liane Allah gak moho waruh iku moho waruh mung Allah tak sing moho alim mung Allah tak sing moho khabir mung Allah tak maka terhadap yang kita tidak tahu kononnya diunangkusti Allah kononnya diunangkusti Allah maka Yoko yang ini kisah tako-sah tako itu Kak kira ngurangi Kak kalau toh gak ada ditambahan materi nondonya iki yakinilah iku mindah neng akhirat bismengro tak loh gampangnya ya memang Kak kak mesti sodaku aku dibalas sepuluh nondonya iki kak mesti dibalas pitung atus balesin nondonya nih iya temenan dibalesin nondonya kak muwat samayan kak muwat neri mau balesan iku mau kalau apa sempitnya nondonya iki tidak cukup untuk menampung balasan dari Allah maka was disiapinu akhirat yang arduhas samawati wal ad yang luasnya itu seluas langit dan bumi ini kak nu akhirat kak muwat balesannya Allah maka dene dene kok kak kroso dibalesin nondonya iki yakinlah dibalesin nong akhirat iwafa ujurukum akan dilunasi ya Allah jangan ragu belas illa wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izan dan tidaklah Allah itu menambai seseorang hamba yang dia itu pemaaf illa izan kecuali yang ditambahkan itu adalah izan izan itu keluhuran kemuliaan ustalah masyotoh kandui salah kok disalai wong lantas kita punya sifat atau rasa ingin membalas atau memaafkannya maka kak kiro tambah engkau menjadi hina kak kiro tambah engkau rugi kak kiro illa izan kecuali yang tambah itu adalah hanyalah kemuliaan di sisi Allah kak anak lihani maka nang sopo wais kalau kita merasa didolimi merasa disalai diganggu dan sebagainya satu sikap yang pasti tidak rugi adalah memaafkannya mau disikapi opo wais bisa saja berpotensi kita rugi bisa si jiwa sing dijamin sikap yang tidak akan merugikan kita menghadapi orang yang mendolimi kita adalah memaafkannya walafina aninas orang ihsan itu akhlak ihsan itu adalah pemaaf pemaaf maka itu paling enak paling enak paling enak itu paling enak itu itu enak gampang ngapur enak malah malah wais ngeis pok sopo wais yang dolim ngaku saat turunnya dolim harus tak sepura waisan ya nanti nanti sekadeng ngintai niriyo iwan nggak nanti nanti tekad tekad nanti nanti mulai sampai mati sopo waising dolim ngaku masih gak jalan sepura aku wais tak sepura loh di tekad ngaku di tekad ngaku terus di tekad mana plus aku gak dolim ngaku lio ngaku di tekad saya tidak akan pernah dolim jenengi tekad itu apapun yang terjadi nanti sempatnya di tekad sih ini itu azam ini apa 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 keuntungannya ini itu azam dilalah misalnya gurung sampai ada yang mendolimi kita kok kita mati itu bisa ganjaran ini memaafkan ini soalnya apa ini misalnya ada yang mendolimi itu mesti dimaafkan harus di tekad di azam itu azam maka gak apa-apa ini sampai azam itu pak azam tak tekad bulatkan di dalam hati sopua engkau ini ada yang mendolim ngaku tak sepura langsung sak durungi dolim harus tak sepura engkau oleh ganjaran ini ngapura terus sampai di kiamat ganjaran ngapura terus di tekad mana dan saya yang bertekad ketemu sopua gak kira aku mendoliminya gak kira mendolimi hatinya apalagi mendolimi fisiknya mendolimi matanya mendolimi telinganya mendolimi hidungnya dan sebagainya aku di tekad ini sarani Imam Ghazali ini kitab Bidayatulidayah ngono wama zaddallahu abdan bi'affin illa izan wama zaddallahu nora nambai sahbahu abdan ingkawulah bi'affin ngapuraan amman jana'aleh fi nafsin awidin awmalin nafid alik tidaklah Allah itu menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan siapapun yang mungkin saja dia berbuat buruk secara menyakiti hati atau merendahkan kehormatannya atau melanggar hak hartanya dan sejenis itu yakni kedoliman kecuali yang ditambahkan itu hanyalah izan kila fi dunya wa kila fil akhirat dikatakan kemuliaan dimana kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat wama tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah dan tidaklah seseorang itu bersifat tawadu'a bersikap tawadu'a lillahi oleh tawadu'a iku lillah tawadu'a lillahi ku yuk tawadu'a iku krono sadar di perintah kusi Allah tawadu'a orang tawadu'a dalam rangka menaikkan diri orang seseorang itu ila rafa'ahullah kecuali justru Allah malah mengangkat meninggikan dia maka sa'piro dukurit rajati awa'i dewi di sisi Allah adalah seberapa mendemjeruni awa'i dewi terhadap keduniawiaan sa'piro tawadu'a iku lak merendah menyikapi duniawi merendah sa'piro merendai kita maka sa'piro merendai kita sa'piro merendai kita mendinginya kita di sisi Allah kaya timbangan ini timbangan timbangan kiri kanan ini semakin tawadu'a iku membumi membumi maka derajatnya di sisi Allah semakin melangit sebaliknya tawadu'a iku semakin minus ya ini tambah sombong semakin sombong berarti gini sisi sisi ini mengat munggah maka derajat di sisi Allah semakin ambles itu ancaman tawadu'a kalau ada dalam diri kita SaaS'a iku kupingin diunggul no kupingin dimulya no kupingin dihormati dan lain sebagainya ele ngobak tawaduk Hai ngomong-ngomong ambil suruh ambil ruwahu muslim wal hadis mal kalam wa madara fihil kualan fima qablah kuala al-masanir wa yajuju iradatul wajhaini ma'an fil-amfil umuri thalatha wallahu a'lam bisawah mukikus ya Allah paring manfaat tempatan kula sahabatnya bismillahirrahmanirrahim al-masanir wa al-masanir wa ala sayyidina muhammadin khairin nas wa alain sayyidina lal-khodir wa Ilyas wa ala alihi wa sahibu salim Allahumma ina na'udhu bika min ilmin la yanfa'a min kalbin la yakshya wa min du'ain la yasma'amin amal la yufa Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatul mqarabin birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana adina fit dunya hasana wa fil-akhir dihasana tawangkina azab an-nar wa adakhinal jannah dama'al-abrari aziz ya ghaffari ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin bin miwana anu wa sallam subahana rabbika rabbil izzati amma insifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bishir ala sallamun al-fadihah bishir ala sallamun al-fadihah